Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Teman-teman Untuk di kesempatan ini Saya berada di lokasi Untuk pembuatan Tabu lamput ya Dan untuk media tanamnya Kita sudah persiapkan seperti ini Ya Pertama Ada sekam, tanah Dan kotoran hewan Untuk Kebetulan Perinciannya Sudah kita aduk semua Ini datangnya telat Seperti ini Yang jelas Untuk takarannya Disini Paket 3, 2, 1 3 untuk kotoran hewan 2 untuk tanah Dan 1 untuk sekam Dengan alasan Ini menghadapi musim Hujan Seandainya Banyakin sekam Itu bisa Membosokkan Akar Jadi Fungsi untuk Sekam itu sendiri Disamping untuk Meronggakan tanah Juga Bisa Menampung air Ya teman-teman Jadi Untuk Satu bulan yang akan datang Di tempat kami Mulai musim hujan Jadi sekamnya Dikurangi Dibanyakin saja Kotoran hewan Sama tanah Seperti itu Jadi Seandainya Membuat Tabu lampot Tanaman buah Dalam pot Seperti itu Dicari Media Sesuai Dengan Kondisi Musim Seperti itu Jadi Tidak harus Pakai Takaran 3, 2, 1 Dibanyakin Sekam Dibanyakin Tanah Nah itu Tergantung Lihat Situasi Tarak kemarau Sama Musim hujan Itu Bisa Dibedakan Teman-teman Seperti itu Jadi ini Bahan yang Sudah Kita sediakan Untuk Tanaman Lengkeng Ya Seperti ini Dan Kita yang Sudah jadi Seperti ini Ini ada Tanaman Sawo Ya Kurang lebihnya Umur Satu Bulanan Seperti ini Jadi Sehat Dan Kita Samakan Saja Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan untuk Sekamnya Juga Diusahakan Yang Sudah lama Teman-teman Kalau seandainya Ada Kalau tidak ada Yuk Ini ada apa-apa Sekam Baru juga ada Apa-apa Itu tujuannya Mengurangi Panas Ya Untuk Untuk yang baru Itu panas Beda sama Yang sudah Jadi Sudah Lapuk Jadi tanah Ya Itu semakin Bagus Seperti itu Ini lah Teman-teman Proses Pembuatannya Seperti ini Terima kasih Terima kasih telah menonton!